Jadilah dia Pemirsa, kick-off pertandingan babak yang pertama. Pas banget, 18-15. Dan sekarang tim dari Barito Putra. Keberanian tentunya didapatkan oleh Reza, tadi melakukan eksekusi, sementara Rafael Silva, Bekar Infantri, orang anggota TNI di lini... di lini tengah dari tim Persikabu 1973. Perduelnya tadi, anggaran dilakukan oleh Rafael Silva. Kembali bola. Kita lihat bagaimana Rafael sampai turun ke belakang raya untuk mencari bola. Bagaimana Nazar Nurzahidin? Nazar. Oh, free kali ini Lutfi Kamal. Ada Rafael. Ya, Rafael! Ini kita lihat ya, bagaimana ini adalah tanda-tanda. Kalau seorang penyerang itu sampai menjemput bola, berarti aliran bola kepada dirinya itu minim. Dan ini sekarang terjadi. Gimana? Rafael! Menjemput bola. Dan sekarang dia seperti bermain sebagai seorang shadow ya? Iya. Dia mencoba sendiri ya. Nah, Nazar Nurzahidin melakukan bola ke depan. Dipotong saya. Oh, ini dia kesempatan Rafael! Waktu baik dari Rafael, Pemirsa. Dan juga buat anda, Pemirsa, mulai Selasa 20 Desember pukul 24, waktu di Desa Barat, Siaran TV analog industrial, khusus daerah Surabaya, akan dihentikan. Dan beralihlah ke Siaran TV digital. Karena saksikan Siaran TV digital industrial dengan frekuensi tetap Surabaya, 20 sekat dua half, pasti ATV Anda bisa menerima secara natural atau bidakan STB. Setelah lain masih bisa menyesal. Terserangan, kuali dari Badito Putra, Jalini, Rizky Bora. Pasti Rizky Bora. Rizky Bora lagi. Oh, pahaya ini dia. Semua peluang. Dan goooooool! Itu dia. Baru kita katakan, bahwa segala hal masih bisa terjadi, dan perubahan serangan yang dilakukan dari Badito Putra yang sempat monoton, akhirnya membuat Rizky Bora memberikan sebuah crossing, dan goal dicetak oleh Rafael. Goal kelima dari Rafael Zipo, yang menyamakan gedungan menjadi satu-satu. Iya, kita lihat ya bagaimana kontras strategi yang begitu apik, dihamparkan oleh Routney Borges dengan masukkan Rizky Bora. Inilah maksudnya ya, dia bisa melakukan cut inside, dengan kuat tangga ikirnya, di melakukan swing in, di sana dia melihat ada kekosongan kelengahan dari pertahanan Persikabu, dan... MAKNYUS! Sundulan yang begitu baik dipantulkan ke ground, sehingga selesai sekali itu bisa dijangkau oleh Diki Indrayana, situasi yang tidak diduga kemudiannya bagi Persikabu, di mana sepanjang 80 menit sebelumnya mereka merasa nyaman. Mereka merasa di atas angin, tapi sekarang situasi berubah, Indra. Iya, inilah goal bola BPKB, Bola pantul kiri bawah yang dilakukan tadi oleh Rafael Silva. Iya. Menjadi satu-satu. Benar-benar, inilah sepak bola yang tidak diduga ya. 10 bulan dalam...